Berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadhan Karena ternyata yang motong video saya itu Itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama Itu alumni teknik industri Ini saya punya skripsinya Lalu pulang ke daerahnya saya gak usah sebut jadi PNS Nah sekarang kita menyampaikan ini kemudian disoal Yang nyoal kita alumni teknik industri kan gak nyambu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Dan sahabat-sahabat sekalian yang dimiliki Allah SWT Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karuniannya Memberikan nikmat-nikmatnya Memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian Amin ya rabbal alamin Ketika seorang mungkin dia itu menyampaikan Ataupun membuka background pendidikan seorang muslim Atau seorang tokoh Dan menyampaikan secara fakta Apa sebenarnya Tavanun Ataupun fokus ilmu dia Yang dia pelajari Yang karena orang ini Banyak melakukan Perbuatan Ataupun menyatakan banyak pernyataan-pernyataan Yang bukan pada bidangnya Sehingga terdapat banyak kegeliruan Itu bukan berarti Orang itu sedang merendahkan Sebagai mana Apa yang dilakukan Ya belum lama Oleh seorang da'i Yang sangat mesyur Yaitu Ustadz Adi Hidayat Hafizullah Yang beliau ini menyampaikan bahwa Orang yang mengkritik beliau Dan mengomentari potongan video beliau itu Adalah seorang yang lulusan teknik industri Ya Apakah beliau ini keliru Dan apakah perbuatan ini salah Atau tercelah Tidak Beliau ini menyampaikan seperti itu Dalam rangka untuk menyadarkan orang itu Untuk menyadarkan orang itu Jangan sampai seorang Berbicara Dalam perkara yang bukan bidangnya Perkara yang mungkin dia sendiri Tidak menguasai dengan baik Sebagai bentuk Kasihan Ya Sebagai bentuk rasa sayang Kepada orang itu Karena ketika Orang itu tidak ada yang menasihati Dan terus Masuk dalam perkara-perkara yang bukan bidangnya Ini sangat berbahaya sekali Karena ini masalah agama Akibatnya sangat fatal Yang nanti korbannya bukan hanya dia Tapi juga masyarakat muslimin Yang demikian banyak Akan terjadi fitnah Akan terjadi faudho Kekacauan Keributan di tengah-tengah masyarakat Dan ini sudah terjadi Itu hikmahnya Jadi Tidak boleh baper ya Ketika seperti itu disampaikan Wah ini kemudian membela diri Kemudian teman-temannya juga membela dia Wah ini juga belajar Dan ke sana belajar agama juga Disamping belajar Ini Masalah Pelajaran umum Dan sebagainya Bukan masalah itu Masalah belajar atau tidak Tapi menguasai atau tidak Dan backgroundnya itu Juga Nanti Menentukan Atau tidak Perhatikannya Pernahkah kita ingat Bahwa Seorang imam besar Muhaddith Ahli hadith Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Sakalani Yang beliau wafat tahun 852 Hijriah Beliau pernah mengucapkan Satu ucapan Yang sangat meshur Dan banyak dinukil oleh Para ulama Dan juga mungkin oleh Para da'i Di dalam kitabnya Fatihul Bari Jilid ketiga Halaman 584 Beliau rahimahullah Mengatakan Apabila seorang Itu berbicara Dalam Perkara yang bukan Bidangnya Bukan keahliannya Maka Maka Orang itu akan Membawa Ya Pernyataan Pernyataan Yang keliru Yang konyol Yang aneh Yang nyeleneh Ini diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Sakalani Taukah Anda Ucapan ini Diucapkan untuk siapa Ucapan ini Ditujukan untuk Seseorang Bukan ucapan umum Anda baca disitu Ucapan ini Ditujukan untuk Seseorang Yang bernama Al-Imam Al-Girmani Rahimullah Nampak Lengkap beliau Muhammad bin Yusuf Al-Girmani Rahimullah Siapa beliau ini Beliau ini Seorang imam Seorang ulama besar Alim Fakih Ahli hadis juga Ya Tapi Dalam bidang Maaf Ilmu hadis Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Sakalani Beliau tidak Tafanun Tidak menguasai Dengan baik Maka ketika Diskusi tentang Satu sanat Riwayat Beliau Dikomentari Dan Dinyatakan Seperti itu Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Sakalani Ya Masuk golongan Orang yang Berbicara Bukan pada Bidangnya Sehingga menimbulkan Apa Pernyataannya Banyak yang salah Dan keliru Aneh Nyeleneh Itu siapa yang dimaksud Imam Al-Girmani Muhammad bin Yusuf Al-Girmani Seorang alim Seorang fakih Ya Dan juga Mengerti Sebagian Ilmu hadis Dikomentari Seperti itu Beliau ini Al-Girmani Imam Al-Girmani Itu Tidak sembarangan Orang Sebenarnya Ya Beliau itu Punya kitab Syarah Kepada Sahih Bukhari Punya kitab Penjelasan Sahih Bukhari Sebagaimana Al-Hafid Ibn Hajar Punya Penjelasan Sahih Bukhari Namanya Fathul Bari Kalau sekarang Al-Girmani Ini namanya Al-Gawakib Ad-Darari Fisarhi Sahih Al-Bukhari Dan Al-Girmani Ini Tobakotnya Level Tobakot hidupnya Itu Tobakot guru-gurunya Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Sekolari Di komentari Seperti itu Apa Kemudian Al-Hafid Ibn Hajar Ingin merendahkan Al-Girmani Tidak Cuma ingin Menyadarkan Bawasannya Kamu jangan bicara Dalam bidang Yang bukan Bidangmu Jangan yang Berbicara Dalam satu Fan ilmu Yang tidak kamu Kekuasai dengan baik Karena itu Akan menimbulkan Muthorot Bukan hanya Kepadamu Tapi juga Kepada Umat Jadi begitu Ya Begitu Seharusnya bersikap Dan seharusnya Malah justru Berterima kasih Ketika terjadi Seperti itu Dan faktanya Memang nanti Akan menimbulkan Banyak masalah Contoh lainnya Ulama yang Di Perlakukan oleh Ulama lain Seperti ini Itu Imam Asyatibi Rahimahullah Tahu ya Imam Asyatibi Yang punya kitab Al-Iqtisom Imam Asyatibi ini Menyelisihi Pendapat ini Pendapat ini Disepakati oleh Imam An-Nawawi Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sekolani Pendapat Jumhur ini Kemudian datang Imam Asyatibi Rahimahullah Yang Tidak menerima itu Menolak itu Bahkan beliau Menetapkan bahwasannya Bid'ah itu Cuma satu Bid'ah itu Semuanya Tercelak Ya ini Menyelisihi Madhab daripada Mayoritas ulama Ya Sampai kemudian Beliau ini Diingkari Kemudian Dikomentari oleh Banyak ulama Dengan Ungkapan-ungkapan Yang cukup keras Ya Kalau Baper Bahaya juga Beliau Diingkari Dikomentari oleh Para ulama Ya Dikatakan dengan Kalimat-kalimat Seperti misalkan An-Nahu Ba'idun An-Ma'rifatil Fikhi Orang ini Asyatibi ini Seorang yang jauh Dari Mengerti ilmu Fikhi Artinya Orang ini Tidak mengerti Fikhi Bayangkan itu Ba'idun An-Fahmi Kwa'idihi Al-Mabni Al-Mas'allihi Wal-Mafasid Orang ini Ya Tidak paham Jauh dari Memahami Kaedah-kaedah Fikhi Yang dibangun Di atas Masalahat dan Mafsada Coba Disebutkan Kemudian juga Layak ribu Mafi Layak ribu Mafihi Maslaha Tidak ngerti Sesuatu yang ada Kemaslahatan Wal-ledri Mafihi Mafsada Dan tidak tahu Apa yang di dalamnya ada Mafsada Terus begitu Bahkan Bahkan Sampai ada Pernyataan-pernyataan Lain Yang cukup Keras Kepada beliau Dalam Diskusi Masalah yang berkaitan dengan Taksimul Bid'ah Atau pembagian Bid'ah ini Ini contoh Bisa dilihat Di kitab Arad Al-Muhkim Ya Oleh karena itu Jaman sekalian Pernyataan-pernyataan Yang kadang Bernuansa Atau Terasa agak keras Pada sebagian orang Itu sebenarnya memang Sesuatu yang harus kita sikapi Secara dewasa Karena memang itu Sesuatu Bagian daripada nasihat Karena Orang-orang yang terlalu lancang Dan terlalu memaksakan diri Berkomentar Dan berbicara dalam Masalah yang bukan bidangnya Atau masalah yang tidak dia kuasai Itu mudurotnya Sangat besar sekali Ya Kepada umat Kepada kaum muslimin Kepada da'wah Dan itu Kalau sudah tersebar Itu Na'udzubillah ya Itu Mafsadahnya Kerusakannya Sangat luar biasa Dan sulit dikendalikan Oleh itu Kadang Memang perlu Ada ulama-ulama Da'i-da'i Yang muncul Menyampaikan Dan menyadarkan Orang-orang seperti itu Ya Demikian Yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh